Diketahui persamaan thermokimia 2NO ditambah O2 menjadi N24, delta H-nya adalah A kilojoule. Data kedua yaitu NO ditambah setengah O2 menjadi NO2, delta H-nya adalah B kilojoule. Berapa besarnya delta H untuk reaksi 2NO2 menjadi N24? Di sini kita menggunakan hukum HES, kenapa? Karena data-datanya ini bukan untuk entalpi pembentukan. Ini bukan entalpi pembentukan dari N24, karena kalau N24 pembentukannya harus tersusun dari unsurnya N dan O saja. Di sini O, ya benar, tapi di sini ada unsurnya bukan N, tapi NO. Jadi ini bukan entalpi pembentukan. Kalau mau dia harus ininya N2, karena tersusun dari atom N dan atom O. NO2 pun sama, ini harusnya terdiri dari N dan O, tetapi di sini ada NO. Jadi bukan entalpi pembentukan. Nah, berarti kita buat NO2, datanya di soal, ditanya, ada di sebelah kiri dari reaksi. Dia sebagai reaktan. Kita lihat dari soal, ternyata NO2 ini ada di ruas kanan. Di ruas kanan, ya. Sedangkan keinginan kita di soal, ingin yang ditanya itu di sebelah kiri. Berarti reaksi ini, yang kedua ini kita balik. Dan yang kita perhatikan juga, koefisiennya pun harus 2 di sini. Ternyata di sini baru 1, ya. Nah, jadi caranya, kita balik dulu reaksinya. Berarti kita tulis, NO2 menjadi NO ditambah setengah O2. Delta H-nya, karena dia dibalik, berubah menjadi min B, kilojoule. Karena koefisiennya di sini adalah 2, dan yang di soal datanya baru 1, kita kalikan 2 semua. Berarti ini jadi kita kalikan 2, ini kita kalikan 2, ini berarti menjadi 1, ya. Karena setengah kali 2. Nah, berarti ini kita kalikan dengan 2 juga, min 2B. Selanjutnya, N2O4 ada di sebelah kanan. Data pertama, N2O4-nya juga sudah di sebelah kanan. Dan koefisiennya pun sama-sama 1. Jadi, kita hanya menulis ulang. 2 NO ditambah O2, hasilnya menjadi N2O4. Delta H-nya sama dengan A kilojoule. Nah, kita sederhanakan, kita gabungin. Di sini, O2-nya di sebelah kanan ada, di sebelah kiri ada. Berarti kita bisa saling meniadakan. NO-nya juga sama, ada 2 NO, di sini ada 2 NO juga. Berarti tinggal tersisa 2 NO2 menjadi N2O4. Nah, berarti cocok dengan yang ditanya. 2 NO2 menjadi N2O4. Delta H-nya, berarti kita tinggal menjumlahkan. Yaitu, min 2B ditambah A. Jadi, jawabannya adalah A min 2B kilojoule. Jawabannya yang cocok adalah yang D. A min 2B kilojoule. Berarti tinggal menjumlahkan. Terima kasih. Terima kasih. Berarti tinggal menjumlahkan.